buka tutup covernya ya bautnya sudah saya buka tinggal kita lepas dan dibalik sini ya ada kabel soket untuk lannya ya Jadi kita akan cek kabel soketnya soket lannya ya jadi sudah kelihatan nah ini dia soket lannya ya jadi kita bisa langsung colokan soket lan yang tadi terhubung dengan Wifi 2,4 G Oke langsung kita colokan untuk soketnya sekarang kabel ini ya jadi bisa langsung online untuk MPPT seperti ini ya jadi tinggal kita masukkan ke lubang ini ya sudah masuk seperti ini dan langsung kita cek ke install aplikasinya ya yaitu Apple Cloud Oke langsung kita install APC Cloud nya ya alatnya sudah ada di bawah sini ya jadi alatnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Oke kita jumpa lagi di channel hari PLPS jadi hari ini ya ada sedikit berbagi atau untuk keperluan MPPT supaya bisa online ya jadi alatnya yang sudah ada di depan yaitu yang bernama FFWP 2,4 G DB9 yaitu Wifi transmission terminal jadi nanti kita bisa lihat secara online via internetnya selama HP kita bisa online ada internet internetnya bisa kita kontrol melalui HP tersebut Oke jadi alatnya sudah ada ya seperti ini jadi untuk kebutuhan konsumsi dari solar panel berapa volt atau berapa ampere bisa kita ketahui lewat aplikasi dan bentuk dia punya alatnya seperti ini ya alat FFWP 2,4 G ya Jadi kalau tampak dari belakang ada soket DB9 nya ada soket DB9 nya dan antena dan ada barcode untuk scan ke sistem APP nya Oke kita lanjut untuk lebih jelas alatnya seperti ini kita langsung buka dan nanti kita akan praktekkan pasang dan bagaimana instalasi untuk playstore atau APP nya jadi bisa sistem online semua setelah kita bisa install oke jadi alatnya e-paper ya seperti ini untuk yang berfungsi untuk online di HP kita ya dilengkapi sudah ada antena dan ada soket DB9 nya ya jadi sudah mendapatkan soket konverternya dari DB9 ke RJ ya RJ45 ya jadi seperti ini nanti kita tinggal colok ya kita colok seperti ini dan kita baut ya di sebelah sini supaya tidak goyang lalu kita colok ke MPPT kita e-paper jadi fasilitas jadi fasilitas soket LAN nya ya atau RJ45 nya sudah ada di MPPT tersebut oke di sini saya juga memakai extension nya ya jadi karena ini kabelnya pendek jadi kita perpanjang memakai sambungan ya jadi seperti ini bisa kita sambung dan ini kita colokan ya supaya kabelnya lebih panjang nah ini tinggal kita sambung ke MPPT tersebut dan kabel ini tidak dipakai ya kabel powernya ini ada dua kabel untuk input DC 5 volt karena di sini sudah ada input DC 5 volt jadi ini tidak usah dipakai ya langsung kita coba atau kita tes pemasangannya ya jadi langsung kita praktekkan tutorial untuk memasang supaya bisa online di HP atau di tab kita jadi online 24 jam selama HP tersebut mendapat koneksi internet oke jadi langsung kita buka tutup covernya ya bautnya sudah saya buka tinggal kita lepas dan dibalik sini ya ada kabel soket untuk LAN nya ya jadi kita akan cek kabel soketnya ya di sini ya ada dua ya soket LAN nya ya jadi sudah kelihatan nah ini dia soket LAN nya ya jadi kita bisa langsung colokkan soket LAN yang tadi terhubung dengan WP 2,4 G oke 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 langsung kita colokkan untuk soketnya sekarang ya langsung kita colokkan kabel ini ya jadi bisa langsung online untuk MPPT ini ya jadi tinggal kita masukkan ke lubang ini ya sudah masuk seperti ini dan langsung kita cek ke install aplikasinya ya yaitu e-mail oke langsung kita install aplikasinya ya ya alatnya sudah ada di bawah sini ya jadi alatnya seperti ini oke dan kita akan install aplikasinya yaitu punya e-paper cloud e-paper nya ya dari playstore kita akan install oke langsung kita install ya aplikasinya e-paper ya oke kita langsung tulis e-paper di aplikasinya di aplikasi playstore ya dan kita langsung install e-paper fire ya beberapa menit terinstall kita langsung buka lagi dan akan muncul seperti ini langsung kita ketik e-paper cloud ya nah sebelumnya kita harus register ya setelah register baru muncul seperti ini nah ini ada tanda online satu orang jadinya ini sudah berhasil online dengan kapasitasnya 7 kwh ya dan ada tertulis juga solar panel juga ada grafiknya seperti ini ya grafik perharinya jadi daily perhari pendapatan dari solar panel juga kita bisa lihat MPPT kita mendapat berapa kwh atau berapa volt dari MPPT masuk ke aki dan di aki bisa kita pantau sudah berapa persen terisi atau ter charging jadi datanya lumayan komplit seperti ini kelihatannya mantap ya jadi tutorial atau berbaginya ya sampai disini untuk teman-teman semua semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh